Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Hamdan Nuharok dari Ibarg Garden udah lama banget nih gak bikin video mengenai tutorial dan review tanaman kali ini kita mau bahas mengenai apa ya media tanam media tanam yang dimaksud oleh kita disini adalah media tanam yang digunakan untuk tanaman yang dikemas di dalam wadah pot mayoritas orang akan berpendapat bahwa media tanam yang digunakan di dalam wadah pot haruslah tanah tapi yang menjadi masalah disini adalah jika menggunakan media tanam tanah full akan mengalami pembantatan kita pakai logika sederhana kita anggap aja ini media tanam yang digunakan adalah tanah jika tanah disiram oleh air pada wadah tertentu akan mengalami tingkat kepadatan tinggi satu kali dua kali tiga kali empat kali penyiraman dan seterusnya si tanah akan mengeras yang imbasnya si akar tanaman gak bisa berkembang efek terburuknya apa daun gak bisa tumbuh apalagi bunga gak bisa tumbuh nah untuk itu kita mau ngasih tips mengenai penggunaan media tanam untuk tanaman yang digunakan atau ditanam di dalam wadah pot kita buktikan bahwa media tanam yang kita gunakan bukan full tanah melainkan media tanam campuran nah ini kita ambil contoh dulu ini membuktikan bahwa kita tidak menggunakan media tanam tanah full ini membuktikan bahwa tanamannya bisa tumbuh dengan baik oke ostat oke lihat gelas pertanyaannya media tanam apa yang digunakan buat tanaman ini media tanam yang kita gunakan untuk tanaman yas yang akan ditempatkan di dalam warah pot adalah Yang pertama ini, sekam hitam monik 25%, kokopit 25%, dan ini yang sisanya 50% terdiri dari pupuk organik, tanah sumur, dan sekam mentah. Nah, sebelum digunakan, kita campurkan terlebih dahulu. Oke, lihat contohnya. Coklat, semumung hitam, dan terlihat lebih asal si media tanamnya. Nah, sekarang kita mau mentutorialkan cara menanam tanaman hias. Ini tanaman yang tadi udah kita bongkar, kita ganti media tanamnya dengan media tanam yang baru. Kita masukkan terlebih dahulu media tanam ke dalam warna. Itu berkiraan berapa persen ya? Sekitar 15%-an. Karena kalau ketinggian ini kan 100%. Jadi kalau 15% berisi begini. Lalu kita masukkan si tanaman. Jangan sampai goyah. Nah, ini kita, si media tanamnya jangan terlalu tinggi. Kasih aja jarak atau kasih ruang ke atasnya tuh sekitar 3 cm biar nanti disiram. Akhirnya nggak mau biar ke pinggir. Nah, itulah seputar penggunaan media tanam untuk tanaman di dalam wadah kot. Terakhir, kita mau promo nih. Yang mau menggunakan media tanam atau lagi cari media tanam yang siap pakai. Bisa cek di toko online kita. Nama toko onlinenya tuh grosiertanaman.com Atau di toko marketplace yang udah populer ya. Kayak Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Nama toko kita tuh Ibad Garden. Yang terakhir, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.